Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel cupang metal Untuk sobat-sobat penghobis cupang semuanya Santira Jagat Raya Kalau ada ya, kalau gak apa-apa ya yang ada aja Oke kali ini kita akan membahas tentang Masih dibahasan breeding ikan jepang Dan kali ini kita melihat sebuah kasus Ya kalau teman-teman gak punya kasus yang sama seperti ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat Kasus apakah ini Oke baiklah sobat, inilah kasus yang terjadi Jadi Di wadah breeding ikan jepang ini Ini udah selesai nih Si betina sudah saya pindahkan Tetapi apa yang terjadi Kita lihat disini ya Kita lihat disini Si jantan ini kurang bisa mengurus terus Mengurus terus Mengurus telur-telurnya itu Teman-teman bisa lihat ya Pada berserakan semua di bawah Berserakan itu semua di bawah Bahkan sampai ada yang di atas daun Gak tau bisa ke atas itu gimana ya Dan semut-semut sudah mulai Memungutin ya Telur-telur yang wadah nempel Di dinding-dinding Wadah breeding ini Nah jadi Kalau kejadian seperti ini Gimana nih sobat ya Gimana yuk Oke jadi Ini sayang nih Telurnya banyak nih sebenarnya Tuh banyak banget nih Belum lagi yang memang Lagi Dirapin sama dia nih Sama si siapa Nah Budi ya namanya Sama si Budi ini Tuh kelihatan sih Dia berusaha ya Berusaha untuk Memungut telur-telurnya Tapi ini saya sudah Biarkan dari Tadi pagi juga belum selesai Kayak gini-gini aja Jatuh lagi Jatuh lagi Nah jadi solusinya Mungkin teman-teman pernah lihat Video saya sebelumnya Tentang Metode Breeding ikan jumpang Dengan Metode bapak asuh Ya jadi Metode bapak angkat Bapak angkat ini Berarti kita Menggunakan Cupang jantan lain Untuk Untuk Mengurus telur-telur ini Begitu Nah tapi Karena kebetulan Saya kemarin Pas breeding ini Ada tiga Tiga pasang Satu pasang ini Satu pasang lagi Belum selesai Ntar Nih satu pasang lagi Belum selesai Ya Dan teman-teman lihat Ini telurnya banyak banget Dan itu suara sugar Belumnya terkacau Saya akan pergi Dan satu lagi Ini ada cupang Emerald Yang pernah saya review kemarin Dan ini telurnya lumayan Lumayan banyak ya Lumayan banyak Nah cuman Kalau untuk saya gabungin Disini ya Gak mungkin lah Takutnya Nanti pada nyampur Jadi Bingung nanti Mana yang Emerald Mana yang Itu fancy ya Jadi bingung Jadi mau gak mau Saya gabungin dengan Nanti Tempat breeding Yang Tadi belum selesai itu Cuman Berarti kita tunggu ya Nanti saya Sama ulangi videonya Oke teman-teman semua Iya Kita kembali lagi Eh Masih video yang sama ya Jadi Ternyata Pasangan yang di atas Belum juga Pisah ya Jadi gak apa-apa Ini telurnya langsung aja Saya Pindahkan Kedalam Wadah Breeding Mereka Yang Lain ya Nanti kita bisa Gunakan Sendok Atau apalah Saya gunakan Sedotan Ya Sedotan untuk Ngambil itu telurnya Dan saya taruh di Wadah Yang satunya lagi Oke Jadi caranya gampang aja Ini tinggal di Sedotin aja Kayak gini Tukar masuk telurnya ya Dalam sini Terus di Bendain aja Kesini Kalian kita lihat Reaksi mereka Dan satu Telur Telur yang lain Kita lihat Ya Betindanya langsung Ngambil telur itu Dan meletakannya Kedalam sarang Nah jadi ini kita lakukan Terus-menerus Sampai habis Gitu ya Sobat ya Sekali lagi deh Sekali lagi deh Oke Dan saya Lepaskan telur-telurnya Seperti itu Nah Ini silau ya Saya gak mau ganggu mereka Bekerja nih Jadi Saya skip aja videonya Untuk kali ini Terima kasih Untuk potensinya Kita ketemu lagi Di lain sempatan Dan semoga bermanfaat Assalamualaikum Sampai jumpa di video